Intro Dalam rangka mempersiapkan pekan olahraga nasional mendatang Atlet Arung Jeram, Prapon Kontingen Jawa Tengah berlatih di Sungai Serayu, Banjar Negara Homebase atlet Arung Jeram, Putra dan Putri Jawa Tengah dibusatkan di Depikas, Banjar Negara Dalam rangka persiapan, Pada Prof mendatang Atlet Arung Jeram, Kontingen Jateng berlatih bersama guna menguatkan ketahanan fisik Meningkatkan skill dan kekompakan para atlet Hal ini dilakukan agar mereka lolos perapon dan bisa berpartisipasi dalam ajang pekan olahraga nasional 21 di Aceh dan Sumatera Utara Tujuan latihan ini adalah memaksimalkan potensi para atlet dalam mengikuti beragam olahraga yang akan dilombakan Seperti nomor sprint, slalom atau aduk kecepatan melalui lintasan yang diatur, head-to-head dan juga downriver Terdapat 4 atlet dan 1 kepala pelatih yang dipersiapkan menghadapi perapuan mendatang Yang merupakan gabungan berbagai kabupaten di Jawa Tengah Ketua KONI Banjar Negara Nurohman Ahong mengatakan KONI Provinsi turun langsung menangani persiapan perapuan kali ini Mereka sudah memonitoring melihat meninjau langsung persiapan pertama di Sungai Elo, Kabupaten Magelang Target mereka membuat para atlet lolos sehingga tahun depan dapat maju ke PON Aceh, Sumatera Persiapannya karena ini terkait perapuan jadi langsung di handle oleh KONI Provinsi Kemarin kami sudah memonitoring melihat meninjau langsung persiapan pertama di Sungai Elo, Kabupaten Magelang Sampai tanggal 6 September, tanggal 6 sampai tanggal 27 besok Lada akan dilakukan di Sungai Serayu, Bumbes di Pikas Target kami adalah lolos prapuan, semua atlet lolos sehingga bisa maju ke PON Aceh, Sumatera tahun depan Atlet Arung Jeram Banjar Negara Septiana mengatakan Latihan dilakukan untuk perlombaan sprint, slalom atau adu ketangkasan, head-to-head serta downriver Dengan dilakukan latihan fisik seperti latihan daya tahan dan juga kecepatan Ini latihan buat persiapan prapuan besok tanggal 27 September Kita latihan untuk nomor sprint, slalom, head-to-head sama downriver Untuk latihannya kita ada fisik, kemudian endurance juga, kecepatan juga Dengan adanya latihan ini, atlet Banjar Negara diharapkan memiliki kemampuan fisik dan mental yang lebih siap menghadapi perapuan mendatang dan meraih prestasi yang lebih baik lagi Dari Banjar Negara, Tim Liputan, Satolit TV, mewartakan Terima kasih telah menonton!